Leviathan's Heart ada 13! Ini bocah grindingnya gila guys! Yo, seriously man? CDK-nya keren banget! Wah gila co, ini GG banget sih! Oi, 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 oi! Balik lagi sama aku, EXO kawan-kawan! Di video kali ini teman-teman, aku udah gak pake akun realku Melainkan aku pake akun bocil yang namanya Lonely666 underscore only 4M ya guys Atau username-nya Bauayam Oke Kata si bocil ini teman-teman, dia punya kekuatan spesial Yang bener-bener OP di akunnya Kayak Blessing, Curse, katanya ada yang OP-OP Jadi aku pengen lihat kombinasi kekuatan spesialnya apa aja Dan apakah menurutku OP atau enggak? Sekalian kita review akunnya juga secara keseluruhan ya guys Jadi gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya Tapi seperti biasa jangan lupa untuk join ke grup Robloxku Sama grup Discordku yang udah aku taruh linknya di deskripsi Dan kalau kalian mau top up apapun Langsung aja ke Xstore.id ya guys Aku juga udah taruh linknya di deskripsi Let's go! Kita lihat aja dulu outfitnya Ya lumayan lah ya guys Ada lonely kecil Ya lumayan Outfitnya keren Aku bisa bilang keren Kemudian ada lonely samurai Ya cuma beda di topi Kayak samurai Ya sisanya juga sama-sama aja ya guys Mirip-mirip semua outfitnya Gitu-gitu semua outfitnya ya teman-teman Hitam putih Tapi dia sama kayak aku kali ya teman-teman Kayak suka banget sama warna hitam putih gitu loh Aku juga tipikal yang selalu suka sama warna hitam putih teman-teman Ada outfit Gansipinol Kenapa begini cok? Konsepnya bagaimana ya kan? Outfit white Lumayan New clown Lumayan Outfit new Biasa aja Gak ada yang mencolok sih guys Cuman yang paling aku suka yang ini sih Gansipinol ini Jadi kita reviewnya pake outfit ini aja guys ya Karena aku rasa ini yang paling lucu dan paling keren Oke Langsung aja kita masuk ke blocks fruitnya Ya kan? Kita liat dulu game passnya Game pass Game pass Game pass Penuh Penuh Ada semua Dua kali money Dua kali master Luxury bot Sama dua kali Eh kok dua kali sih Fruit notifier ya teman-teman Yang dia gak ada Berarti dua kali boss drop Dia gak ada ya guys Dia gak ada dua kali boss drop Dan aku baru pegang pedang pertamanya Spikey Trident Itu udah ada blessing ya teman-teman Ini blessing sih Padahal aku belum niat review blessingnya ya teman-teman Aku masih mau liat kayak misalkan title-nya dulu Kita liat aja Kayak V4-nya V4-nya bahkan gak lengkap ya teman-teman V4-nya cuman ada tiga Yaitu Rabbit V4 Angel V4 Cyborg V4 Ya lumayan Bounty-nya 30M Sebelum kita liat kemarinnya Aku mau liat apakah dia ada Pirate King Apakah dia ada Pirate King Pirate King Pirate King Aku lupa deh Aku pernah PvP sama dia Cuman aku gak ingat dia ada Pirate King atau enggak ya teman-teman 1-5-3 1-5-3 1-5-3 1-5-3 1-5-3 Ada ya teman-teman Dia ada Pirate King Pake dong bro Ya kan Dia ada Pirate King Lumayan banget Lumayan ya guys Akunnya 30M Dan udah ada Pirate King Kita coba ke Marine Recruiter Dia juga 30M di Marine Aku pernah PvP sama ini orang Ini orang emang jago banget ya teman-teman Kalau gak salah Aku PvP sama dia pada saat 3-3 Tidak tapi top Indo Karena dia juga salah satu masuk top Indo ya teman-teman Si Lonely ini dia salah satu top Indo PvP meta ya guys Bukan PvP CP0 Tapi dia top Indo di PvP meta Salah satunya ya guys Jadi ini orang GG banget Kita liat aja aura colornya Ada semua Ada semua Ada semua Tinggal yang event yang belum ada ya teman-teman Aquamarin sama yang pink Sisanya ada semua Yang legend juga koleksinya lengkap Jadi GG banget Duitnya ada 300 juta Fragmentnya ada 313 ribu Kita gaca lah bro Mana ada rasanya Kalau kita gaca ya kan Duitnya 300 juta Burik ya teman-teman Dapatnya falcon anjay Dapatnya falcon Mana gak bisa lagi co di store Tapi fruit storage dia ada 6 ya guys Jadi ketahuan fruit storage dia ada 6 Karena max fruit dia 6 Kita langsung cek ke bagian items Pedang mythical lengkap Legendary juga banyak Dan rata-rata udah berbintang semua Rata-rata ya teman-teman Gak semua sih Yang OP-OP aja kayaknya yang berbintang dibuat dia Masih ada beberapa pedang yang gak berbintang Lumayan Soul guitar ada Cidum juga ada Gun legend juga ada semua Koleksi gunnya lumayan Koleksi aksesorisnya juga lumayan lengkap ya guys Karena disini kalian lihat ada 2 mythical aksesoris Yaitu dark wood sama holy day cloak Yang mana dia kurang 2 lagi sebenarnya Leviathan shield sama 1 lagi party head dia gak ada Tapi overall untuk koleksi aksesoris Pedang dan gunnya lumayan ya guys Lumayan lengkap Kita masuk ke bagian fruit Leopard ada 2 Dragon ada 1 Lumayan Walau gak ada kitsune nya Leviathan's heart ada 13 Bayangin temen-temen Leviathan's heart ada 13 Anjir Ini bocah grindingnya gila guys Pacar sih dia bilang Akunnya banyak blessing gitu kan Banyak kekuatan spesial Ya karena dia grindingnya gila Coba bayangin aja 13 Leviathan's heart So what This is crazy man This is crazy Ini gila ya guys ya Ini gila ini gila Aku jadi makin penasaran sama blessing-blessing dia sama curse nya Tapi sebelum itu kita cek aja dulu permanent fruit nya Rocket permanent Spin enggak Chop enggak Spring enggak Boom enggak Smoke enggak Spike enggak Flame enggak Falcon enggak Ice enggak Sand enggak Dark enggak Totally dia cuma jago pvp doang ya temen-temen Sama dia totally gila grinding doang ya Sepertinya Tapi dia enggak sultan akunnya Diamond juga enggak Light juga enggak Rubber enggak Barrier enggak Ghost enggak Matma permanen Quake enggak Buddha permanen Love enggak Spider enggak Sound enggak Punix enggak Portal permanen Rumble permanen nih harusnya Kan bener temen-temen Rumble permanen Nampak sih guys Orang-orang pvp itu portal rumble harus permanen coy Pen enggak Blizzard enggak Gravity enggak Mammoth yes permanen T-Rex enggak Doe enggak Shadow enggak Venom enggak Control enggak Spirit enggak Dragon juga enggak Leopard enggak Kitsune juga enggak ya temen-temen Permanennya dikit Totally nih orang Fokus game ini hanya untuk pvp kali ya guys Sama grinding Grinding gila-gilaan Karena aku lihat dari tadi Fruit yang permanen itu Fruit-fruit untuk satu grinding Satu lagi untuk pvp Udah gitu doang Fruit-fruit dia Mili-mili dia Jadi dia enggak koleksi semua Gitu ya guys Ya overall lumayan Tapi emang aku enggak terlalu Berharap sih guys Sama yang biasa-biasa ini Karena emang dia bilangnya Blessingnya sih yang GG Karena kalian tahu sendiri Kan dia ini top indo pvp meta ya temen-temen Dalam artian meta itu berarti Dia harus pakai seluruh kekuatan yang dia bisa Untuk pvp Dalam artian Entah pedangnya nanti blessing ini Campur ini tuh bakal GG banget Di pvp misalkan burning di CDK Di plus masterpiece Untuk reduce cooldown Dan plus damage Itu kan bakal meta banget ya guys Aku penasaran sama itu sih sebenarnya Apa-apa aja sih kekuatan spesial Yang dia punya Sampai dia bilang Dia punya yang OP gitu guys Tapi sebelum itu Aku pengen cek dark blade-nya dulu Apakah udah V3 Tapi kalau ngeliat dia What the Aku tadi cuman mau ngecek Apakah DB-nya V3 Ini V3 ya guys udah putih Cuman Liat Deme-nya ada curse ya guys Aku gak tau itu curse of the thief Atau curse of the reaper Aku gak tau Kita cek aja sama-sama Bahkan tadi spiky trident-nya Ada blessing ya temen-temen sih Langsung aja deh kita ketiki outpost Kita cek Kalau sanguine art Aku rasa ini akun Pasti udah ada lah ya temen-temen Karena Leviathan's heart-nya aja 13 Jadi mustahil banget Dia gak ada sanguine Gawesan kita cek lagi Semuanya udah kita cek Tinggal kita cek aja Blessing-blessingnya dia ya guys Kekuatan-kekuatan spesial Yang kata si bocil Dia percaya diri banget Aku bakal bilang OP gitu loh Semua kekuatan spesial dia Kita lihat dari DB 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 Curse of the reaper Ini GG sih guys Ada health regen Wah gila Dia dapet curse of the reaper Di dark blade Bayangin bro Curse of the reaper Di dark blade Bayangin co Kemudian dia ada uniknya itu Unbreakable Lumayan ya guys Gak bisa diganggu Kalau kita lagi ngehold skill Selama 2 detik Itu berguna banget Aku rasa di pvp juga Kemudian yang berguna di pvp lagi Itu ada deadly Increase damage Dan ada agile ya guys Reduce cooldown Ini berguna banget 2 ini Sisanya sih biasa aja Tapi ini OP ya bro Ini oke banget Kombinasi kekuatan spesial Yang bener-bener OP Rasa aku GG Di dark blade nya Kita coba cek CDK nya Ada gak CDK nya Yo Seriously man Seriously bro Itu ada curse ya guys Kita liat dulu Kita liat dulu Ini ada curse Kita liat Curse of the reaper Dan Wah gila build nya Sama dong Sama dark blade nya Curse of the reaper lagi Unbreakable lagi By the way guys Curse of the reaper ini Di pvp OP banget ya Aku udah pernah coba sendiri Karena dia itu ada health regen Health regen nya itu Dari kita heal 70% Dari damage yang kita lakuin ya temen-temen Misalkan kita nge-dame 1000 Kita nge-heal darah kita Sebanyak 700 Jadi kalian bayangin aja Darah kalian low Abis itu kalian nge-skill Pake CDK Darah kalian nisi lagi Itu gila banget loh 70% Walau health regen kita itu Dipotong setengah ya temen-temen Dalam artian kan Biasa kalo kita diem doang Darah kita kan nambah sendiri Nah itu kecepatannya dipotong 50% Tapi aku rasa Tetep aja guys Ini OP banget Karena kita bakal healing 70% Dari damage yang kita lakukan gitu loh Ada unbreakable Ada deadly nya disini Bahkan level 2 Jadi damage nya itu naik 4% Ada elemental juga Naikin damage 3% ke elemental Lumayan itu temen-temen Ada piercing juga level 2 Wah ini gila sih Ini keren guys Ini keren CDK nya keren banget Piercing itu OP banget ya guys Karena kita bakal ngilangin 12% Dari defensifnya musuh gitu loh Ini OP banget Damn Baru 2 pedang yang ku cek Dan dua-duanya udah OP ya guys Kita cek dulu ke helloside Apakah ada Helloside Tidak ada blessing TTK TTK Oh Damn Ada frogen nya guys Ya ada frogen Bentar kita liat dulu frogen Alah biasa aja coba Ya lumayan sih guys Ada frogen di TTK Cuman gak ada uniknya yang bisa nambah gitu Bisa ngeboost Jadi biasa aja Tapi lumayan lah Ada agile Ada piercing juga Ya lumayan Cuman aku gak terlalu tertarik Karena gak ada uniknya temen-temen Karena unik itu Kalau bagus juga Itu bakal ngeboost banget ke pedangnya Udah nampak ya guys Gambaran Kenapa ini orang bisa top PVP meta Indo ya kan Paham lah ya Pedang-pedang dia aja begini So Kita liat ke Bicentonya Apakah ada Bicenton kosong ya guys Bicenton kosong Body Sword Juga kosong Kan Fender Juga kosong Dark Dagger Kosong Fox Slam Harusnya ada sih rasaku ya Ih gak ada loh Fox Slam Ternyata gak banyak ya guys Dia pilih-pilih juga Pedangnya yang mau di OPE-in ya Tapi sekalinya di OPE-in dia Beneran di OPE-in sama dia guys Kayak harus Harus pake Apa sih namanya Harus blessing-blessing yang cocok Sama pedang tersebut Kayak ini Curse of the Reaper 2 Tuh gila cok Midnight Blade kita liat Midnight Blade Ada ya guys Midnight Blade itu ada frogen Kita liat aja sama-sama Apa aja Ini bagus kah Ini bagus ya temen-temen Midnight Blade-nya Ada frogen Unbreakable Elemental Piercing Wah gila sih cok Gila sih gila sih gila sih Gila sih Cuman aku belum ada nengok Yang bener-bener sampe Kayak wow banget Ya walaupun ini dua Udah wow banget ya guys Tapi maksudnya tuh kayak Ada Burning plus Masterpiece Itu belum ada Atau Burning plus Strong Grip Itu juga belum ada Itu kalo penggabungannya itu Udah OPE banget ya guys Bener-bener OPE Rengoku juga gak ada Rengoku gak ada Saber Saber gak ada Sadi Sadi gak ada Shark Anchor Shark Anchor juga gak ada Shisui Shisui juga gak ada Spiky Trident Tadi kita udah liat ya guys Ada C-nya Cuman aku penasaran Penggabungan C sama apa lagi Ada Strong Grip Nice Ini orang Ini orang GG Ini orang GG Ini orang GG guys Ini GG ya temen-temen ya Spiky Tridentnya GG Walaupun blessingnya agak burik ya C Biasa aja sih sebenernya sih Tapi lumayan Dia ada di Spiky Trident Ada Lumayan Kita cek ke Wando-nya Aduh Jangan dipukul aku Cok Jadi in komba Jadi gak bisa Gun di pedang Anjay Wando-nya gak ada ya temen-temen Wando-nya gak ada Blessing apa-apa Dragon Trident Wah gak ada dong dia Sayang banget bro Gravity Ken juga gak ada ya guys Padahal tadi Dragon Trident Kalo dia ada Blessing itu bakal GG banget ya guys Atau Curse Ini juga gak ada GT Aduh kepukul lagi Anjay Kepencet co Aku coba cek gunnya dulu deh Aku coba cek gunnya dulu Kabucanya gak ada ya temen-temen Kabucanya gak ada Terakhir pedangnya yang ada bintang Soul Cane Dan Soul Cane juga gak ada Blessing ya temen-temen Totally ya lumayan Cuman yang aku rasa Bener-bener OP itu Cuman dua ya guys CDK sama Dark Blade-nya Aku akuin itu Luar biasa banget ya Luar biasa banget Penggabungannya Curse of dari Persama Unbreakable Dan beberapa lagi Yang kecil-kecil di bawahnya Itu OP banget Dua ini Untuk di pedangnya ya temen-temen Dan kalian liat Mas dari pedangnya itu 600 co What the hell GG banget Kita cek ke pedangnya yang lain Kayak Soul Guitar Adakah Blessingnya di Soul Guitar Oh Wah gila co Ini GG banget sih Wah ini gila banget sih Ini kalo Soul Gitarnya Burning plus Strong Grip guys Ini gila banget Oh Syukurlah 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 Jadi ini gak terlalu OP temen-temen Kalo tadi Soul Gitarnya Burning Plus Strong Grip Itu gila banget temen-temen Itu gila banget Tapi syukurlah ini Cuman Burning sama Masterpiece Jadi ya lumayan 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 GG Tapi yang gak se-GG Kalo ini tadi Strong Grip Kian ya temen-temen Ini kalo Strong Grip tadi Ini bener-bener penggabungan Paling OP di seluruh dunia Bener-bener meta Kalo tadi Strong Grip Cuman gak Strong Grip ya Jadi tetep aja lumayan Gak burik ya guys Apalagi ada Burning Bisa ngancurin haki orang OP banget sebenernya Soul Gitarnya Yang ada bintang Cuman 2 Ya guys Acidum Rifle juga Kita liat aja apakah Acidum Rifle nya Ada itu Ada dong Bentar-bentar itu Curse of the Thief Kayaknya guys Bentar-bentar itu Kayak curse of the Thief deh Iya bener ya temen-temen Itu curse of the Thief Ya gak untuk PvP lah ya guys Cuman ya lumayan lah Ada koleksi dia Curse of the Thief Di Acidum Rifle Lumayan GG nih orang Tapi ya kan kita tau sendiri Kayak tadi aku bilang sama kalian Dia ini PvP meta guys Acidum Rifle kan si Pinol ya Sedangkan Soul Gitar itu meta Jadi wajar Dia fokusin build ke Soul Gitarnya Jadi kalian bayangin aja CDK Yang ada curse of the Reaper Ditambah dengan Soul Gitar Yang ada Burning Kalian PvP mana nih orang Apa gak OP banget nih orang ya kan Jadi ini bocil jujur ya guys Kayak aku bilang di awal Dia emang bilang kayak Kekuatan spesial dia yang OP Kayak blessing curse dia yang OP Dan dia udah buktikan Di video kali ini Tadi aku udah review Bener-bener GG ya guys Kekuatan-kekuatan spesial Yang dia punya Apalagi tadi di CDK Dan Darkblade nya Salut Brody Apalagi kamu gak top up ya Kamu grinding Aku salut anjir Itu aja guys Untuk video kali ini Dan aku mau kalian rating akun ini Aku sih kasih di 8 persepuluh ya guys Karena OP-OP banget Cuman ya untuk koleksi lainnya Kayak items-items Permanent Fruit Dia masih kurang Tapi overall lumayan Makanya aku kasih dia 8 persepuluh Coba kalian komen pendapat kalian Aku harap kalian enjoy Jangan lupa join ke grup discordku Dan grup Robloxku Yang udah aku taruh linknya di deskripsi Dan kalo kalian mau top up Langsung aja ke extore.id Aku juga ada taruh linknya di deskripsi Kita jumpa lagi di video selanjutnya Mama kalian orang baik Mama aku orang baik Mama aku juga baik banget Peace out Subscribe 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 Sub indo by broth3rmax